Halo guys kembali lagi di channel Noval Helmy bersama saya Noval jadi di video kali ini saya akan membahas cara membuat situs donasi ya situs-situs donasi ini bisa kalian buat untuk eh bisa kalian gunakan untuk bantuan COVID-19 ataupun bagi kalian para streamer ya kalian bisa menaruh link situs ini ke link deskripsi di bawah video kalian ya Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya tapi sebelum lanjut ada baiknya bagi yang belum subscribe silahkan klik dulu tombol subscribe yang berwarna merah di bocok yang berwarna merah di pojok kanan bawah video ini dan jangan lupa juga aktifkan tombol loncengnya supaya anda tidak ketinggalan dengan video-video saya lainnya Oke kita langsung saja menuju ke tutorialnya jadi seperti biasa kita akan membuka Chrome ya pastinya setelah itu kalian ketikan di penelusuran Chrome dengan kata kunci atau tulisan Saweria dan setelah itu kalian pencet enter saja nah di atas ini kalian langsung saja memencetnya ya ya pasti ada setelah itu jika kalian yang belum mempunyai akun silahkan kalian pencet daftar tetapi sudah jika kalian mempunyai akun silahkan pencet login nah untuk daftarnya cukup mudah ya karena langsung saja memasukkan email yang anda punya username yang anda punya misalnya sini user misalnya username saya novel jadi saya akan tulis novel dan passwordnya ini password yang anda punya ya password email yang anda punya dan konfirmasi password dan setelah itu daftar nah mudah bukan setelah itu kalian langsung saja langsung ketampilan berbaginya ya Nah jika kalian sudah mempunyai akun kalian langsung saja memencet login ya dan kalian langsung saja masukkan email dan passwordnya disini saya akan memasukkan passwordnya ya setelah itu kita submit nah setelah itu tampilannya akan seperti ini nah jika kalian pencet daftar juga tadi yang tadi tuh kalian pencet daftar maka tampilannya akan sama seperti ini ya man bedanya itu akun baru ya kalau ini kan sudah akun yang saya buat kemarin nah setelah itu untuk mendapatkan link donasinya kan langsung saja memencet profile nah disini kalian pencet saja menuju halaman donasi nah untuk yang ini ini adalah pesan bagi yang mendonasikannya yang di kalian bisa baca sendiri dari pesan saya seperti itu dan jika kalian ingin mengganti password bisa disini ya kalian tuliskan password lama kalian baru kamu baru kalian ganti dengan password baru setelah itu kalian konfirmasi lagi password barunya dan kalau pencet ganti nah disini username saya ya jika kalian ingin mengganti username nya bisa jadi tinggal kalian hapus ini dan kalian ganti setelah itu kalian pencet simpan nah jika belum terverifikasi kalian langsung saja verifikasinya ya dengan memasukkan gmail kalian atau email kalian setelah itu kalian verifikasi masuk ke gmail.com dan kalian masuk saja ke pesan atau surat yang terkirim dari email kalian ya setelah itu kalian pencet tulisannya disitu verifikasi akun ya jika sudah terverifikasi maka ada tampilannya atau tulisan seperti ini ada tulisan sudah nah setelah itu kita kembali lagi ke menu utama dulu nah ini adalah overlay lah kalian bisa lihat sendiri ini adalah kode QR untuk blog atau donasi situs donasi kalian nah disini kalian bisa ganti warnanya ya sekalian bisa lihat sendiri nih tuh kalian bisa ganti-ganti intinya kalian ubah-ubah saja sesuai keinginan kalian nah disini bisa warna putih dan lain sebagainya tinggal sesuaikan saja kodenya ya nah disini tampilan-tampilan menu-menu seperti ini kalian bisa lihat sendiri ya ini misalnya mau live streaming dan tampilannya ingin seperti apa nah ada seperti ini tampilannya kalian langsung saja copy url tampilan ini setelah itu kalian masukkan ke misalnya ke OBS atau software-software streaming lainnya ya disini kalian bisa lihat sendiri kalian bisa mengecek mengutak-ngatiknya saja ya kita kembali lagi menuju halaman atau menu utama nah setelah itu kita pencet profil dan menuju halaman donasinya seperti apa halaman donasinya ups disini ada kesalahan ya guys ntar saya nah disini adalah halaman donasinya dan maaf tadi ada sedikit kesalahan gak tau kenapa ya mungkin error websitenya nah untuk halaman donasinya seperti ini ya kalian bisa lihat sendiri nah untuk mendonasikannya kalian tinggal tulis saja dari misalnya nama kalian yaitu novel dan pesannya apa misalnya semoga terbantu nah nominalnya adalah jumlah mata uang yang ingin kalian donasikan ya jadi ini ya batas minimal donasinya adalah 10 ribu dan batas maksimalnya adalah beberapa puluhan-puluhan dan bahkan bisa sampai ratusan-ratusan juta-juta pokoknya semau kalian pokoknya kalau batas maksimalnya ini akan terus berjalan ya nah untuk emailnya kalian bisa tulis saja email kalian yang ingin kalian masukkan oh ini ada tulisannya nominal maksimum ya guys maaf saya salah jadi batasnya adalah sampai 5 juta ya batas maksimumnya nah untuk model pembayarannya adalah kalian bisa via gopay, via opo, dan dana ya jika kalian mempunyai akun-akun tersebut kalian tinggal pencet saja sesalah satunya dan kalian langsung saja pasti akan dikasih kode QR dan kalian langsung saja bayarnya oke mungkin sekian dari informasi dan tutorial saya semoga kalian suka jangan lupa di like, komen, share, dan subscribe salam dari saya see you selamat menikmati